Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu menggelar Muziakaroh dengan tema problematika umat di RGJ talpada kami sepagi. Dibuka PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi, kegiatan diikuti 130 peserta dari kalangan para ulama dan perwakilan masyarakat. Muziakaroh ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam di tengah perkembangan digitalisasi, yang semakin membawa perubahan besar mulai dari pola hidup hingga transaksi keuangan. Salah satu isu penting yang diangkat dalam Muziakaroh ini adalah fenomena pinjaman online, yang didilai menimbulkan banyak pengaruh di kehidupan masyarakat, sehingga MUI mendekankan perlunya sinergi antar ulama dan pemerintah dalam merupuskan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Dikatakan Ketua MUI Kota Bengkulu Zul Effendi dari Muziakaroh selama satu hari penuh, yang mencukup diskusi hingga kajian akan disusun rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Kota Bengkulu. Sebagai langkah preventif dalam menghadapi dampak negatif digitalisasi yang tidak bisa dihindari. Ini sengaja kita angkat perlunya tika umat ini, nanti ada subtema yang akan kita ulas, termasuk bahaya pinjaman online, dubi online dan segala macamnya. Tentu tidak lepas juga bagaimana agama memandang persoalan ini, sehingga nanti lahir rekomendasi-rekomendasi setidak-tidaknya adalah untuk menetralisir bagaimana KIA digital ini tidak menimbulkan dampak negatif digitalisasi.